Matahari esok pagi jilid 10. Eh, maaf. Seharusnya aku mengucapkan terima kasih kepadamu, Ki Demang mengangguk-angguk, sebenarnya aku sangat berterima kasih. Mungkin kepalaku sedang pening, sehingga kadang-kadang aku kehilangan pengamatan diri. Peronda itu menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah udara seisi pendapat itu mau dihirupnya. Nah, kembalilah ke gardumu. Tetapi apakah kau haus? Di gardu sudah disediakan minum Ki Demang. Lapar barangkali? Peronda itu menggeleng, terima kasih Ki Demang, aku sudah makan di rumah. Baik, baik. Terima kasih. Peronda itu pun kemudian kembali ke gardunya. Ketika ia menuruni tangga pendapat kademangan, ia menarik nafas sekali lagi sambil berdesah, hem, Ki Demang sudah mulai lagi. Apabila ia ditinggalkan istrinya, entah mati entah cerai, maka ia menjadi seperti orang yang kebingungan. Baru berapa pekan ia bercerai kali ini. Ia sudah mulai lagi dicangkiti penyakitnya. Namun gumamnya itu terputus. Sekali ia berpaling. Tetapi ketika ia tidak melihat Ki Demang di pendapat, ia tersenyum sendiri. Baru sejenak kemudian seseorang memasuki regol halaman kademangan. Orang itu adalah Ki Reksatani. Adik Ki Demang. Peronda yang tadi menjemputnya menyongsongnya sambil berkata, Ki Demang sudah menunggu demikian lama. Hampir-hampir ia tidak sabar lagi, dan aku dibentak-bentaknya, meskipun kemudian ditawarkan kepadaku makan. Mau tidak mau Ki Reksatani tersenyum. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia menjawab, sekarang kau sudah kenang ya? Aku tidak mau, karena baru saja aku makan di rumah. Adik Ki Demang itu tertawa biarlah aku nanti yang makan. Sekarang silahkan. Ki Demang sudah terlampau gelisah. Ki Reksatani itu pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke peringgitan. Desir langkahnya di pendapat telah didengar oleh Ki Demang sehingga sebelum ia mengetuk, pintu peringgitan sudah terbuka. Anak demit kau umpat Ki Demang, kenapa kau tidak datang bersama anak itu? Ki Reksatani tersenyum. Katanya, bukankah aku harus melihat apakah semua palang-palang pintu di rumah sudah baik? Mungkin juga membenahi barang-barang. Tetapi bukankah aku sudah pesan kepada peronda itu? Uh, ada saja alasanmu. Mari duduk di sini. Apakah kau sudah makan? Ki Reksatani tertawa. Jawabnya, sudah kakang. Aku sudah makan. Baik. Baik Desiski Demang, sekarang, dengarkan. Aku mempunyai kepentingan yang tidak dapat aku tunda-tunda lagi. Adiknya menganggukan kepalanya. Jawabnya, kepentingan kademangan kepandak? Ya, ya. Kepentingan kademangan kepandak. Ki Reksatani mengangguk-angguk pula, apakah kepentingan itu kakang? Reksatani. Kau tahu, bahwa tidak ada keluarga lain daripadaku, selain kau. Sepeninggal ayah dan ibu, maka kau adalah satu-satunya keluargaku, sehingga kaulah yang pertama kali akan aku ajak berbicara tentang masalahku kali ini. Ki Reksatani menarik nafas dalam-dalam. Sekilas terkenang olehnya, tidak lebih dari setahun yang lalu, kakaknya pernah berkata begitu pula kepadanya. Kata-kata itu rasa-rasanya masih ternih yang sampai saat ini. Dan kini kakaknya telah mengucapkannya lagi. Sudah tentu untuk kepentingan yang serupa. Ki Reksatani, kau tentu sudah tahu pula, bahwa istriku yang mengguk itu baru saja pergi dari rumah ini. Ki Reksatani mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku sekarang hidup sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat aku ajak berbicara dalam segala masalah. Sedang di kademangan kepandak semakin hari semakin banyak persoalan yang harus diselesaikan. Nah, kau dapat membayangkan. Aku selalu kelelahan hampir setiap hari. Tetapi tidak ada orang yang dapat memijitku, atau mengusapkan paremberas kencur di kakiku. Ki Reksatani bergeser sejengkal maju. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, bukankah maksud kakang, kakang ingin aku memberikan pertimbangan terhadap seseorang yang baru saja kakang lihat hari ini, mungkin di perjalanan ke gemulung, atau mungkin dimanapun juga. Husky demang berdesis, dari mana kau tahu? Hal ini sudah kakang lakukan berulang kali. Aku sudah menjadi terbiasa karenanya. Baiklah. Aku tidak ingkar. Aku memang ingin mendapat pertimbanganmu. Bagaimana kalau aku kawin saja lagi? Kakang jawab Ki Reksatani kemudian, sebenarnya aku menjadi sangat sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Aku tahu, bahwa kakang ingin aku mengiakannya. Menyetujui dan bahkan mendukungnya. Tentu, tentu. Tetapi sebenarnya aku berpendirian lain. Kakang Ki Reksatani berhenti sejenak, siapakah orang yang kakang lihat itu? Ki Demang tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah adiknya dengan kening yang berkerut-kerut. Tetapi berkata Ki Reksatani, siapakah perempuan itu? Janda atau gadis atau siapa? Katakanlah, apakah kau setuju sahut Ki Demang, dan apakah yang kau maksud dengan pendirianmu yang lain itu? Seharusnya kakang mengatakannya lebih dahulu, siapakah perempuan itu? Ki Demang menjadi ragu-ragu sejenak. Dan adiknya berkata seterusnya, kenapa kakang ragu-ragu? Biasanya kakang tidak pernah ragu-ragu mengatakan. Apakah sekali ini kakang mempunyai pertimbangan yang agak berbeda? Ya, aku memang mempunyai pertimbangan yang agak berbeda kali ini, jawab Ki Demang. Sebaiknya kakang mengatakan kepada aku. Baru kakang bertanya, bagaimana pertimbanganku itu? Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun ragu-ragu namun ia berkata, baiklah Reksatani. Sebenarnya terlampau berat bagiku untuk menyebutnya. Tetapi apa boleh buat? Aku memang perlu pertimbanganmu. Ki Reksatani mengangguk-anggukan kepalanya. Kali ini aku tidak semata metu mementingkan diriku sendiri berkata Ki Demang, sedang Ki Reksatani mendengarkannya dengan saksama, seperti kau ketahui, anak-anak gemulung baru saja terlibat dalam perkelahian. Adiknya mengangguk, tetapi ia bertanya, apakah ada hubungannya dengan rencana kakang untuk kawin? Dengar dulu, baru bertanya. Nol, ya. Persoalannya berkisar pada seorang gadis Ki Demang berhenti pula menarik nafas kau dengar. Ya, ya. Tentu saja hal itu tidak dapat dibiarkan saja. Jika demikian masalahnya pasti akan menjadi berlarut-larut. Keduanya pasti akan saling mendendam dan berusaha untuk merebut sumber persoalan itu. Ki Reksatani mengerutkan keningnya. Ki Reksatani mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, Baiklah, aku akan pergi ke Kademangan. Pergilah dahulu. Sebentar lagi aku akan menyusul. Karena itu, maka sumber persoalannya itulah yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Keduanya harus mendapatkan atau kedua-duanya tidak. Tetapi bahwa kedua-duanya harus mendapatkan adalah tidak mungkin sama sekali. Oh tiba-tiba Ki Reksatani memotong sambil mengangguk-angguk. Katanya, sekarang aku tahu. Daripada hal itu akan tetap menjadi masalah, Maka sebaiknya keduanya sama sekali tidak mendapatkannya. Pegas-tegas begitu. Dan jalan yang akan Kakang tempuh, Mengambil saja sumber persoalannya, Dan dibawa ke rumah ini menjadi seorang istri. Begitu? Ki Demang menegang sejenak. Namun kemudian ia mengangguk. Ya, begitulah. Jadi tegasnya, orang yang Kakang inginkan itu seorang gadis yang bernama Sindang Sari? Bukan yang aku inginkan. Tetapi, sekedar untuk mencegah masalahnya menjadi berlarut-larut. Hem Ki Reksatani menarik nafas dalam-dalam, suatu pengorbanan yang luar biasa. Itu adalah suatu tanggung jawab yang tidak kepalang tanggung. Hus, jangan menyindir. Aku tidak menyindir Kakang. Tetapi bagaimana seandainya gadis yang bernama Sindang Sari itu sama sekali tidak pantas untuk dijadikan istri seorang demang? Mungkin wajahnya terlampau jelek, atau katakan terlampau bodoh. Ah, tentu tidak. Apakah Kakang sudah melihat? Bukankah aku dari gemulung? Ki Reksatani mengangguk-anggukan kepalanya sambil tersenyum. Tetapi tampaklah bahwa senyumnya adalah senyum yang hambar. Dengan nada yang rendah ia bertanya, Jadi Kakang Demang sudah melihat sendiri gadis yang bernama Sindang Sari itu? Ki Demang mengangguk-angguk, cantik. Ki Demang ragu-ragu sejenak, lalu mengjeleng sambil menjawab, Tidak cantik. Tetapi itu tidak penting bagiku. Tentu cantik. Kalau tidak, ia tidak akan menimbulkan persoalan antara anak-anak muda. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Tetapi katakanlah, Apakah kau setuju atau tidak? Aku sudah memenuhi permintaanmu. Aku sudah menyebut namanya, Dan kau sudah mendapat kegambaran latar belakang dari tindakanku kali ini. Ki Reksatani mengangguk-anggukan kepalanya. Sejengkal ia bergeser maju. Kakang katanya ragu-ragu, Apakah aku boleh mengatakan perasaanku yang sebenarnya, Bukan sekedar untuk menyenangkan hati kakang seperti biasanya. Ki Demang mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Ditatapnya saja wajah adiknya tajam-tajam. Apa maksudmu dosisnya kemudian? Kakang, sebenarnya aku segan untuk menjawab pertanyaan kakang itu. Jangan segan. Jawablah. Ki Reksatani mengangguk-angguk. Meskipun demikian ia berkata, Tetapi aku minta maaf sebelumnya kakang. Kali ini aku terpaksa mengatakan isi hatiku yang sebenarnya Reksatani berhenti sejenak, Lalu, sebenarnya aku berkeberatan atas rencana kakang demang itu. Sepengetahuanku sindang sari itu pasti masih sangat muda. Lebih muda dari pamot yang sudah pernah aku kenal. Ki Reksatani berhenti sejenak, Lalu, kakang, aku harap kakang berusaha mencari care lain untuk mengatasi persoalan itu. Meskipun seandainya dengan demikian, persoalan itu dapat selesai, Karena kedua belah pihak tidak dapat lagi berbuat apa-apa namun kakang telah mengambil korban yang terlampau besar. Apakah kau menyindir aku lagi? Bukan. Bukan begitu. Maksudku, apakah sindang sari akan dapat menerima care penyelesaian yang akan kakang tempuh? Sindang sari adalah seorang gadis yang masih remaja. Ia masih menginginkan menikmati hari depan yang baik dan panjang. Ki Demang menjadi tegang mendengar kata-kata adiknya itu, dan Ki Reksatani berkata seterusnya, Maaf kakang. Apakah aku dapat melanjutkannya? Wajah Ki Demang menjadi merah. Tetapi ia menjawab dengan kasar, katakan. Katakan isi hatimu seluruhnya. Kakang berkata Reksatani, aku kira aku memang lebih baik berkata sebenarnya menurut pertimbanganku, daripada aku masih juga berpura-pura. Ia katakan. Katakan bahwa kau tidak setuju. Katakan bahwa aku sudah tidak pantas lagi kawin dengan gadis kecil itu. Aku memang sudah tidak remaja lagi meskipun belum tua. Dan aku memang sudah pernah kawin entah berapa kali. Bukankah begitu? Ki Reksatani menundukkan kepalanya. Kenapa kau diam saja? Aku takut, kakang akan menjadi semakin marah. Ki Demang membelalakan matanya. Tetapi kemudian ia menarik nafas dalam-dalam, katakan. Aku tidak akan marah. Kita sudah cukup tua untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Apakah benar kakang tidak akan marah? Ya. Ki Reksatani mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, begitulah kira-kira kakang. Tetapi sekali lagi, kita berbicara sebagai seorang yang sudah mampu mengendalikan diri, sehingga tidak sepantasnya kita saling bertegang urat untuk mempertahankan pendirian masing-masing. Kalau pendirian kita berbeda, kakang, maka demikianlah agaknya. Memang pendirian kita berbeda. Tetapi bukankah aku tidak dapat mengikat kakang dalam suatu keharusan untuk mentah hatinya. Tetapi aku mengharap dengan sangat, agar setidak-tidaknya kakang sempat mempertimbangkan pendapatku. Ki Demang tidak menyaut. Kakang, seperti yang sudah kakang katakan sendiri. Kakang sudah beberapa kali kawin. Kalau aku tidak salah menghitung, kakang sudah kawin lima kali. Apakah pantas kalau kakang kini mengambil seorang gadis remaja untuk menjadi istri kakang? Dan apakah kakang tidak menaruh belas kasihan kepadanya, kepada gadis itu? Bodoh kau! Kalau orang tuanya mengizinkan, persoalan gadis itu sudah selesai. Kireksatani menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia tidak menyaut. Diangguk-anggukannya kepalanya perlahan-lahan, namun tampak benar bahwa ia sama sekali tidak dapat mengerti jalan pikiran kakaknya, Ki Demang dikepandat. Ki Demang pun tidak segera menyambung kata-katanya, sehingga ruangan itu menjadi hening sejenak. Di luar, di gardu, masih terdengar para peronda bercakap-cakap. Kadang-kadang terdengar gelak memecah sepinya malam. Namun sejenak kemudian, seperti ada sesosok hantu yang lewat, gardu itu menjadi sepi. Tetapi tiba-tiba pembicaraan di antara mereka telah meledak lagi untuk mencegah kantuk yang mulai berabar-abar mati mereka. Jadi bagaimana bertanya Ki Demang? Ki Reksatani menarik nafas dalam-dalam, aku sudah mengatakan pendapatku kakang. Jadi kau tetap tidak setuju? Ki Reksatani tidak menjawab. Kau benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Ki Reksatani terkejut. Dengan serta merta ia bertanya, kenapa aku justru tidak berperi kemanusiaan? Reksatani berkata Ki Demang, kau tahu bahwa sampai saat ini aku sama sekali tidak mempunyai anak. Bukankah wajar sekali kalau aku menginginkan seorang anak atau lebih? Wajah Ki Reksatani tiba-tiba menegang. Tetapi hanya sekejap, sehingga sama sekali tidak berkesan pada kakaknya. Jawabnya kemudian, tentu kakang. Adalah wajar sekali kalau kakang menginginkan seorang anak. Tetapi, cobalah kakang ingat, kakang sudah kawin berkali-kali. Dan kakang sama sekali belum mempunyai seorang anak pun. Tentu, tentu. Perempuan-perempuan mandul itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagiku. Kalau aku masih juga harus kawin dengan janda, dengan gadis sakit-sakitan atau dengan perawan tua yang liar dan tidak terkendali sama sekali, sudah tentu aku akan tetap tidak mempunyai seorang anak pun. Tetapi kalau suatu ketika aku kawin dengan seorang gadis, gadis yang baik dan sehat, mungkin aku akan mempunyai seorang anak. Kireksatani mengerutkan dahinya. Katanya kalau kakang baru satu-dua kali kawin, maka kakang dapat menyalahkan perempuan-perempuan itu. Tetapi untuk yang kesekian kalinya kakang tetap tidak mempunyai seorang anak pun. Jadi kawakan mengatakan, bahwa akulah yang tidak mampu berbuat sebagai seorang laki-laki, begitu hiwajah kiedemang menjadi merah padam. Tidak kakang. Tidak kereksatani menundukkan kepalanya sudah aku katakan, kalau kakang hanya akan marah saja, tidak ada gunanya aku memberi pertimbangan akibatnya akan tidak baik. Kakang adalah saudara tuaku. Ganti orang tua. Sudah tentu aku tidak akan berani menyanggah niat kakang, apabila kakang memang berkeras, apa boleh buat. Sudah aku katakan, bahwa aku hanya sekedar memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kiedemang pun kemudian terdiam sejenak. Terdengar nafasnya yang memburu, seolah-olah baru saja ia melakukan pekerjaan yang memeras segenap tenaganya. Reksatani berkata Kiedemang itu kemudian, Sayang, aku sudah berketetapan hati untuk melamar gadis itu. Tentu saja tidak tergesa-gesa. Aku harus menyiapkan diri sebelum aku mengadakan peralatan perkawinan itu. Reksatani tidak menyaut. Gadis itu memang tidak terlampau cantik. Tetapi aku ingin mengambilnya sebagai seorang istri yang baik. Gadis itu tidak boleh jatuh ke tangan anak muda cengeng yang hanya mampu berkelahi. Manguri, meskipun anak seorang kaya, tetapi kelakuannya agaknya memang tidak terpuji. Lebih buruk lagi, agaknya ayahnya melindunginya. Dan aku sama sekali tidak gentar, apapun yang akan dilakukannya. Aku percaya kepada Kijagabaya, kepadamu dan kepada bebahu yang lain, kepada para pengawal dan apalagi para pengawal khusus yang mendapat latihan keprajuritan dari prajurit-prajurit Mataram. Kireksatani hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Seandainya sindang sari itu kemudian mendapat suami yang meskipun dicintainya, pamot, ia akan tetap berada dalam bahaya. Manguri akan dapat berbuat terlampau banyak untuk mengganggu ketenteraman keluarganya. Bahkan mungkin ia akan mengambil gadis itu dengan kekerasan, sekedar untuk melepaskan nafsu dan sakit hatinya, meskipun kemudian gadis itu akan dilepaskannya kembali. Tetapi apakah keluarga yang demikian akan dapat bahagia Ki Demang berhenti sejenak tidak reksatani? Untuk kebaikan semuanya, sindang sari akan aku ambil saja. Kireksatani masih tetap tidak menyaut. Kepalanya menjadi semakin tunduk. Bagaimana pendapatmu? Seperti biasa Ki Reksatani kini disudutkan pada suatu keharusan untuk menyetujuinya, seperti setiap kali mereka berbincang tentang perempuan-perempuan yang akan diambil oleh Ki Demang untuk menjadi istrinya. Bagaimana desak Ki Demang, kenapa kau diam saja? Ki Reksatani mengangkat wajahnya. Sekali ia berdesah, kemudian jawabnya, Sudah aku katakan Kakang, kalau Kakang memang berkeras hati untuk mengambil gadis itu apa boleh buat? Kau setuju apa tidak? Ki Reksatani menjadi semakin bingung. Tetapi akhirnya ia menganggukkan kepalanya, Ya, aku setuju Kakang. Nah, kau memang adikku yang baik. Kau selalu dapat mengerti perasaanku. Memang kadang-kadang kita berbeda pendirian, tetapi akhirnya kau dapat mengerti juga. Ki Reksatani mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia menggerutu di dalam hatinya. Bagaimanapun juga ia tidak dapat dengan ikhlas menyetujui pendapat kakaknya. Tetapi ia memang tidak dapat berbuat lain, kecuali menganggukkan kepalanya sambil menyetujuinya. Reksatani berkata Ki Demang kemudian, Aku tidak mempunyai kepercayaan lain, kecuali kau. Kau lah yang pada saatnya harus datang kepada keluarga Sindang Sari untuk melamar gadis itu. Tetapi, Ki Reksatani akan menjawab, namun Ki Demang memotongnya, Jangan mengelak. Kau adalah satu-satunya keluarga ku. Kau adalah adikku. Tidak ada orang lain yang dapat mengerti perasaanku sedalam-dalamnya selain daripada kau. Kau lah yang akhirnya dapat menyetujui niatku ini. Orang lain mungkin tidak. Meskipun mereka mengangguk-anggukan kepala mereka, tetapi belum tentu, bahwa hal itu akan meresap sampai ke hatinya. Bukan main desah Ki Reksatani di dalam hati. Tetapi ia pun mengerti benar, bahwa kakaknya mencoba menyudutkannya agar ia tidak dapat berbuat lain sama sekali. Lusa kau datang kepada keluarganya. Melamar gadis itu. Kemudian akan kita tentukan hari-hari perkawinan. Tidak usah tergesa-gesa. Tetapi dengan demikian, baik Manguri maupun Pamud tidak akan mempertentangkannya lagi. Ki Reksatani tidak mendapat kesempatan apapun lagi. Karena itu ia pun hanya dapat menundukkan kepalanya saja sambil bersungut-sungut di dalam hati. Nah, pembicaraan kita sudah selesai berkata Ki Demang, apakah kau sudah makan? Sudah kakang? Oh, ya. Aku sudah menanyakannya. Baiklah kakang. Kalau pembicaraan memang sudah selesai, aku minta diri. Aku akan mengatur diri dan membenahi hati yang agak gelisah ini, karena tugas yang berat itu. Bukankah kau juga yang melamar istri-istriku yang terdahulu? Ya, tetapi kali ini agak lain kakang dan di dalam hati Reksatani menggeram, aku selalu gelisah begini setiap kali. Baiklah. Aku akan menentukan hari itu, kapan kau pergi kepada keluarga gadis itu. Kau harus membawa tukon sama sekali. Setangket pisang raja, kain, kembendan sebagainya. Tetapi itu bukan suatu kebiasaan kakang. Kalau pembicaraan telah selesai, barulah kakang memberikan peningset itu. Sekaligus. Bukankah dengan demikian pekerjaan akan segera selesai? Kireksatani menggigit bibirnya. Kemudian ia mengangguk-angguk kecil, terserahlah kepada kakang. Tetapi sebaiknya kakang berbicara dengan orang tua-tua dekademangan ini. Aku hanya akan memberitahukan saja kepada mereka. Tidak minta pertimbangan lagi. Kireksatani tidak menjawab lagi. Ia menyadari bahwa ia tidak akan dapat merubah lagi pendirian kakaknya. Kiedemang benar-benar ingin kawin lagi dengan seorang gadis yang bernama Sindang Sari itu. Ia pun menyadari bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan dapat mencegahnya lagi. Orang tua-tua, para bebahu pembantunya dan siapapun juga. Karena itu, maka sejenak kemudian ia pun berkata, Baiklah kakang, semuanya terserah kepada kakang. Aku minta diri. Tetapi bukankah kau menyetujui rencana ini? Ya, ya. Aku menyetujui. Bagus. Kau memang adikku yang baik. Kireksatani pun kemudian berdiri. Sekali lagi ia minta diri, kemudian meninggalkan halaman kademangan itu dengan hati yang bergelora. Sekali-sekali ia menghentakan kakinya sambil menggeram, gila kakang demang. Sungguh-sungguh gila. Tetapi ia berjalan terus. Kadang-kadang giginya gemeretak oleh luapan perasaan dan dingin malam yang menembus sampai ketulang sung-sung. Bersamaan waktunya, sekelompok orang sambil mengendap-endap berjalan mendekati padukuhan gemulung. Mereka sama sekali tidak menghiraukan lagi malam yang dingin dan silirnya angin yang masah. Yang ada di dalam angan-angan mereka adalah upah yang harus mereka terima dari Manguri, meskipun usaha mereka menangkap pamot gagal. Enam orang dari gerombolan surah sapi yang ditambah seorang lagi itu, semakin lama menjadi semakin dekat. Kita meloncati pagar batu itu desis surah sapi. Tidak ada jawaban. Tetapi orang-orang yang lain mengikuti surah sapi di belakangnya. Sepi desis surah sapi, aku sangka Manguri kini justru terasing dari orang-orang di sekitarnya. Seandainya ada juga peronda yang nganglang, maka rumah Manguri pasti akan dilampaui. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak kemudian mereka telah melekat dinding padukuhan. Dengan hati-hati mereka menyelusur beberapa langkah. Setelah mereka yakin bahwa tidak seorang pun yang melihat mereka, maka seorang demi seorang mereka berloncatan memasuki padukuhan gemulung. Sekali lagi mereka membeku di tempat masing-masing, ketika mereka sudah berada di dalam pagar batu. Mereka menunggu sejenak untuk melihat suasana. Ternyata malam memang terlampau sepi. Kita menyusur pagar ini. Kita tidak akan sampai ke rumah itu sahut salah seorang dari mereka. Bodoh. Kita berbelok setelah kita mendekati rumahnya. Kita lewati kebon salak di sebelah rumahnya, langsung meloncat masuk ke halaman belakang, tanpa melalui regol. Kawan-kawannya tidak menjawab. Mereka mengikuti saja surah sapi yang semakin lama menjadi semakin mendekati rumah Manguri. Mereka harus membayar desis surah sapi itu di dalam hatinya, kalau tidak, kami akan mengambil sendiri. Dengan hati-hati mereka maju terus. Semakin lama menjadi semakin dekat. Dengan hati-hati pula mereka kini memasuki kebon salak langsung menuju ke bagian belakang rumah pedagang ternak yang kaya itu. Bukankah dinding yang tinggi itu dinding rumah Manguri desis surah sapi? Ya hampir bersamaan kawan-kawannya menjawab. Apakah kita akan meloncati dinding itu bertanya temon? Ya. Temon mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, kau yakin bahwa di balik dinding itu tidak ada peronda? Tidak ada peronda di dalam halaman orang. Para peronda biasanya hanya berkeliling padukuhan lewat jalan-jalan yang agak besar, maksudku peronda yang dipasang dan diupah oleh pedagang itu sendiri. Surah sapi mengerutkan keningnya. Katanya, di rumah itu memang terdapat beberapa orang. Ada juga di antara mereka yang harus diperhitungkan. Para pengawal ternak apabila pedagang itu mengirimkan ternaknya keluar daerah. Tetapi mereka pada umumnya hanya bekerja kalau pedagang kaya itu melakukan pengiriman. Kalau tidak, mereka biasanya pulang ke rumah masing-masing. Tetapi satu dua pasti ada yang tinggal. Mereka tidak banyak terarti. Temon mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Apalagi mereka kini berada tepat di belakang rumah Manguri. Aku akan naik untuk melihat keadaan berkata surah sapi. Kawan-kawannya menganggukkan kepalanya. Dan dengan lincahnya surah sapi meloncat ke atas dinding. Sejenak ia berjongkok, dan sejenak kemudian ia memberikan isyarat, bahwa halaman belakang itu ternyata sepi. Maka berloncatanlah kelima orang yang lain susul-menyusul, sehingga sejenak kemudian, mereka bernam telah berada di halaman belakang rumah Manguri. Kita langsung mengetuk pintu samping berkata surah sapi. Kawan-kawannya tidak menjawab. Mereka mengikuti saja langkah surah sapi dengan hati-hati. Surah sapi yang memang pernah datang ke rumah itu pun kemudian mengetuk pintu samping rumah Manguri. Perlahan-lahan, beberapa kali. Yang pertama-tama mendengar ketukan pintu itu justru ayah Manguri. Karena itu, maka ia pun segera bangkit dari pembaringannya. Perlahan-lahannya melangkah keluar biliknya tetapi ia tidak segera membuka pintu. Ketukan di pintu samping itu masih terdengar. Kecurigaan Kisukerta itu memang beralasan. Waktunya sudah terlampau malam untuk seorang tamu. Namun ketukan itu masih juga terdengar terus. Semakin lama semakin keras. Kisukerta bukanlah seseorang yang tidak berperhitungan. Kecurigaannya pertama-tama memang kepada gerombolan surah sapi. Ia merasa bahwa gerombolan itu pasti masih mengancam ketenangan anaknya justru karena kegagalannya. Ternyata ketukan pintu itu telah membangunkan Manguri pula. Ketika ia keluar dari biliknya ia melihat ayahnya termangu-mangu. Tetapi ketika ia akan berbicara, ayahnya memberinya isyarat dengan meletakkan telunjuk jarinya di mulutnya. Manguri mengerutkan keningnya. Ia berdiri saja di tempatnya ketika ia melihat ayahnya masuk kembali ke dalam biliknya yang sejenak kemudian telah berdiri di muka pintu bilik itu kembali. Tetapi kini ia membawa pedangnya di lambung. Manguri mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berjengkat masuk ke dalam biliknya pula untuk mengambil senjatanya. Ketika ketukan pintu itu terulang kembali, maka ayah Manguri itu pun bertanya lantang, siapa di luar hi? Pertanyaan yang demikian kerasnya sama sekali tidak diduga oleh surah sapi dan kawan-kawannya. Namun kemudian mereka sadar, bahwa dengan demikian Kisukerta telah berusaha membangunkan orang-orang seisi rumah itu. Setan alas desis surah sapi, agaknya Kisukerta tidak mau diajak terbicara. Aku mengharap demikian bisik temun, dengan demikian kita menjadi leluasa. Kita tidak hanya sekedar minta upah yang sudah dijanjikan. Lalu, kita mengambil sendiri upah yang kita perlukan. Surah sapi mengerutkan keningnya. Dan ia mendengar lagi suara Kisukerta, siapa di luar hi? Surah sapi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia menyahut kami surah sapi dan kawan-kawan. Kisukerta yang sudah menduga, sama sekali tidak terkejut. Tetapi Manguri mengerutkan keningnya. Apa maksud kalian datang di malam hari begini? Tidak apa-apa Kisukerta. Kami hanya sekedar ingin memberikan laporan. Kami tidak ingin disangka-sangka bahwa kami sengaja menggagalkan usaha kami. Kami ingin memberikan penjelasan. Kenapa kalian datang di malam begini? Sudah tentu. Kami tidak ingin dibantai oleh anak-anak muda gemulung. Kalau mereka melihat kami, maka mereka akan memukul kentongan beramai-ramai menangkap kami seperti rampokan macan di alun-alun mataram. Kisukerta mengerutkan keningnya. Alasan itu memang masuk akal. Namun demikian, Kisukerta masih tetap bercuriga. Apakah Manguri dapat menerima kami? Kisukerta tidak segera menyahut, dipandanginya Manguri yang berdiri termangu-mangu sejenak, seolah-olah ia ingin mendapat pertimbangan daripadanya. Tetapi Manguri sama sekali tidak memberikan tanggapan apa-apa. Bagaimana Kisukerta terdengar pertanyaan itu lagi? Tunggu jawab Kisukerta sambil mendekati anaknya. Bagaimana bertanya Kisukerta perlahan-lahan? Terserahlah kepada ayah. Ayahnya mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, sebaiknya kita terima saja mereka. Apa yang mereka kehendaki selagi ayah berada di rumah? Apapun yang akan terjadi, kau tidak seorang diri. Tetapi bagaimanakah kalau mereka menuntut yang bukan-bukan? Aku ada sekarang. Manguri mengangguk-anggukkan kepalanya, terserah kepada ayah. Ayahnya masih berpikir sejenak. Katanya kemudian, lebih baik kita selesaikan sekarang daripada mereka akan selalu mengganggumu. Kalau ayah pergi, mereka akan lebih leluasa lagi sebelumnya kita menemukan penyelesaian. Manguri tidak menjawab. Biarlah, kita akan menerima mereka. Aku akan membuka pintu. Jangan terlampau dekat di belakang ayah. Kalau aku memerlukan jarak untuk menjaga diri. Tetapi kau pun harus bersiap pula apabila terjadi sesuatu. Aku tidak mempercayai mereka sepenuhnya. Manguri menganggukkan kepalanya. Tangannya kini telah melekat di hulu pedangnya. Dengan dada yang berdebar ia melangkah beberapa langkah di belakang ayahnya. Dengan penuh kewaspadaan ayahnya mendekati pintu. Selangkah demi selangkah. Bagaimana Kisukerta terdengar suara-sura sapi di luar. Kisukerta tidak menyaut. Tetapi maju lagi beberapa langkah mendekati pintu. Tepat di muka pintu, ayah Manguri itu masih juga ragu-ragu. Tetapi kemudian ia menetapkan keputusannya. Sekarang semuanya harus selesai. Perlahan-lahan tangannya merabah selarak pintu. Perlahan-lahan dan sangat berhati-hati. Sejenak kemudian maka selarak pintu itu sudah terlepas. Kini tangannya tiba-tiba menjadi gemetar ketika ia menarik daun pintunya dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya telah melekat di hulu pedangnya. Aku akan membukakan pintu desisnya. Namun tidak ada jawaban. Yang terdengar adalah desah nafas gerombolan suara sapi yang tegang di luar pintu. Akhirnya pintu samping itu pun terbuka. Kisukerta menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat beberapa orang yang berdiri di luar pintu tanpa menggenggam senjata di tangan masing-masing. Apalagi ketika suara sapi sendiri menganggukan kepalanya sambil berkata, Selamat malam Kisukerta. Selamat malam tanpa sesadarnya Kisukerta menjawab. Kami ingin bertemu dengan Manguri. Kisukerta tidak menyaut. Tetapi ia berpaling memandang Manguri yang berdiri termangu-mangu. Namun Manguri pun kemudian melangkah maju. Dengan penuh kebimbangan ia bertanya, Apakah keperluan kalian? Surah sapi termenung sejenak. Kemudian, aku ingin menyampaikan laporan. Aku sudah menerima tawaranmu. Adalah kewajibanku untuk melaporkan apa yang sudah terjadi, supaya tidak hanya saling sangka-menyangka. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya, baik aku tidak berkeberatan. Surah sapi mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak ia menunggu, tetapi baik Manguri maupun ayahnya masih juga berdiam diri sambil berdiri di pintu samping. Apakah kami tidak kalian persilahkan masuk bertanya surah sapi kemudian. Manguri menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya wajah ayahnya untuk mendapat pertimbangan. Tetapi ayahnya kemudian berkata, sudah terlampau malam. Kau dapat berkata seperlunya. Marilah kita duduk saja di pendapa. Sangat berbahaya bagi kami desis surah sapi. Pintu regol sudah tertutup. Apakah kalian dapat membuka dari luar? Kami tidak melalui pintu regol. Nah, kalau begitu, silahkan naik ke pendapa. Kini gerombolan surah sapi itulah yang saling berpandangan. Namun akhirnya surah sapi juga lah yang harus mengambil keputusan. Apakah kalian menjamin bahwa kehadiran kami di pendapa tidak akan menumbuhkan kecurigaan seandainya ada peronda yang lewat? Sudah aku katakan, pintu regol rumah kami telah kami selarak. Tetapi mungkin pula seseorang menjenguk lewat dinding batu di sekitar halaman. Mereka tidak akan melihat kami. Pendapa itu gelap. Kami tidak menaruh lampu di sana. Surah sapi akhirnya mengangguk-anggukan kepalanya baik, kami akan naik ke pendapa. Surah sapi dan kawan-kawannya itu pun kemudian berjalan mengitari rumah Kisukerta menuju ke pendapa di bagian depan setelah menutup pintu samping dan menyelaraknya. Maka Kisukerta pun pergi pula ke pendapa lewat bagian dalam rumahnya. Namun sebelum ia keluar dari peringgitan ia berbisik kepada Manguri. Manguri, aku tidak mempercayai mereka sepenuhnya. Pergilah ke belakang sebentar. Untuk apa ayah? Panggil Lamat. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian dengan tergesa-gesa ia pergi ke belakang sementara ayahnya membuka pintu dan keluar ke pendapa. Perlahan-lahan Manguri mengetuk pintu Lamat. Ia tidak usah mengulangi, karena pintu itu segera terbuka. Pemalas kau desis Manguri, lihat, di pendapa ada enam orang dari gerombolan Surah sapi. Kenapa mereka datang kemari bertanya Lamat? Aku juga bertanya begitu, kenapa mereka kemari sahut Manguri, tetapi itu tidak penting. Awasi mereka dari luar pendapa. Ayah dan aku akan menemuinya. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba ia bertanya, kenapa enam orang? Ya, kenapa? Aku tidak tahu. Maksudku, gerombolan Surah sapi itu hanya terdiri dari lima orang. Bukankah begitu? Manguri mengerutkan keningnya. Semula ia sama sekali tidak memperhatikan jumlah itu. Tetapi kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya. Hi, kau agaknya dapat juga menghitung jumlah itu. Aku tidak tahu siapa yang seorang lagi. Tetapi awasi mereka. Kau tidak boleh tidur saja seperti kerbau. Lamat menganggukkan kepalanya dengan tatapan matu yang kosong. Manguri pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan bilik itu, dan masuk ke ruang dalam, langsung menuju ke pendapa. Sepeninggal Manguri, Lamat menarik nafas dalam-dalam ia sudah mengira bahwa hal yang serupa itu dapat terjadi. Masalahnya tidak akan sekedar berhenti sampai kegagalan itu. Dengan tanpa sesadarnya Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Sebenarnya ia sudah mendengar meskipun tidak begitu jelas, Ki Soekerta berkata lantang. Ia sudah terbangun sebelum Manguri mengetuk pintu biliknya. Karena itu, maka begitu Manguri mengetuk, pintunya sudah dibukanya. Lamat yang tinggi, besar dan berkepala botak itu pun kemudian meraih senjatanya dari dinding biliknya. Tetapi golok itu disangkutkannya kembali. Agaknya ia mempunyai perhitungan lain, karena kemudian ia melangkah ke sudut biliknya untuk mengambil sebatang tombak pendek. Tombak pendek yang sangat sederhana dan sama sekali tidak pantas disebut sebatang tombak. Lebih tepat disebut sebatang galah berujung besi. Tetapi galah itu adalah kayu berlian betapapun kasar buatannya. Mudah-mudahan aku tidak membunuh desi selamat. Dan sesuai dengan senjatanya, maka kemungkinan mematikan adalah memang kecil sekali. Lamat pun kemudian melangkah meninggalkan biliknya setelah ia menutup pintunya kembali. Kemudian berjalan mengendap-endap ke bagian depan halaman rumah itu. Lamat pun kemudian melangkah meninggalkan biliknya setelah ia menutup pintunya kembali. Kemudian berjalan mengendap-endap ke bagian depan halaman rumah itu. Ketika ia melewati kandang ternak, ia tahu benar bahwa ada seorang pengawal ternak yang tidur di dalamnya, yang adalah kebetulan sekali ia tidak pulang ke rumahnya yang agak jauh. Tetapi Lamat tidak membangunkannya. Kalau keadaan berkembang semakin buruk, orang itu pasti akan terbangun dengan sendirinya. Ketika ia sampai ke samping pendapa, maka Lamat pun segera bersembunyi di balik gerumbul perdu. Meskipun tidak begitu jelas, namun matanya yang tajam dapat melihat bayangan kehitam-hitaman duduk dalam sebuah lingkaran di pendapa yang sama sekali tidak berlampu. Bahkan meskipun lambat, Lamat dapat menangkap pembicaraan orang-orang di atas pendapa itu. Kadang-kadang ia mendengar jelas, tetapi kadang-kadang ia sama sekali tidak mendengar selain gemermang yang tidak diketahui artinya. Kisukerta berkata surah sapi kemudian, yang penting bagi kami sekarang adalah memberitahukan kepada Manguri, kenapa kami telah gagal malam itu. Kisukerta mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, baik, katakanlah. Surah sapi beringsut sedikit. Kemudian, Manguri. Ternyata kami telah terjerumus ke dalam kesulitan malam itu. Manguri mengerutkan keningnya. Pilihan kata-kata itu telah mendebarkan jantungnya. Ternyata pamut telah bersiap bersama beberapa orang kawan-kawannya menyambut kedatangan kami. Bahkan kemudian para peronda pun beramai-ramai berlari-larian menonton perkelahian yang barangkali mereka anggap sangat menarik itu. Ya, aku dengar pamut telah bersiap sahut Manguri, itu membuat aku sangat menyesal. Kegagalan kalian telah membuat namaku dan keluargaku semakin suram. Dan membuat nama gerombolan surah sapi menjadi bernoda potong surah sapi, kami tidak pernah gagal. Rencana kami selalu dapat kami selesaikan dengan baik. Tetapi agaknya kami telah terjerumus kali ini. Kenapa kalian merasa terjerumus selaki sukerta? Kami menjadi bertanya-tanya. Dari mana pamut dapat mengetahui bahwa kami akan mendatanginya ke sawah malam itu geram surah sapi? Lamat yang kebetulan mendengar percakapan itu menjadi berdebar-debar pula. Akulah yang seharusnya bertanya berkata Manguri, Kenapa kalian sampai terbentur pada anak-anak gemulung yang sudah terlatih itu? Agaknya kalian terlalu yakin akan kekuatan kalian, sehingga kalian menjadi kurang berhati-hati. Surah sapi mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun berkata dengan ada yang dalam, Jangan memutar balikan keadaan. Aku dan kawan-kawanku tidak gila untuk berbuat demikian. Seandainya kami mampu membunuh orang sepedukuhan ini, Namun kami pasti akan mengambil jalan yang paling mudah. Apalagi upah yang kau janjikan itu sama sekali tidak memadai. Apakah kami berusaha untuk mempersulit diri kami sendiri surah sapi berhenti sejenak, Lalu, nah, cobalah kau lihat dirimu sendiri. Siapakah yang paling mungkin membocorkan rencana ini? Aku pun tidak gila sahut Manguri, Aku ingin pamot tertangkap hidup, Supaya aku dapat memberinya peringatan untuk menjauhi gadis itu. Tetapi kau tidak terlampau biasa menyimpan rahasia seperti kami, Sehingga mungkin tanpa kau sadari, Kau sudah mengatakannya kepada siapapun. Jangan mencari-cari jawab Manguri. Tidak. Kami tidak mencari-cari. Tetapi baiklah kita tidak mempersoalkan siapakah yang bersalah dan siapakah yang benar. Kedatanganku kemari memang tidak untuk berbuat demikian surah sapi berhenti sejenak, Lalu, tetapi bagaimanapun juga kami sudah melakukan tugas kami. Karena itu kami ingin menerima upah kami yang sudah kau janjikan. Gila kau Manguri hampir berteriak, Aku sudah mengatakan kepada kalian, Kalau kalian gagal, Maka sekeping pun aku tidak akan membayar upah itu.